Intro Para petani di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantengah kini mulai memanen padi di lokasi Food Estate. Panen padi dalam program ketahanan pangan nasional ini untuk Kabupaten Kapuas telah menghasilkan 32.220 ton. Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Kapuas untuk masuk dalam program ketahanan pangan nasional Food Estate dengan luas lahan 20.000 hektare yang tersebar di sebelas kecamatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Aswan mengatakan, Dari 20.000 hektare lahan Food Estate di Kapuas, berdasarkan data realisasi, Pertanggal 21 Juni 2021 tercatat untuk realisasi olah tanah telah mencapai 19.941 hektare atau 99,71 persen. Kemudian untuk realisasi tanaman telah mencapai 19.330 hektare atau 96,5 persen. Sedangkan untuk realisasi panen sudah mencapai 9.720 hektare atau 48,60 persen dan telah menghasilkan padi sebanyak 32.220 ton. Disebutkan Aswan, hanya tersisa 670 hektare lahan yang belum bisa ditanami, yaitu tepatnya di desa Bentuk Jaya, kecamatan Dadahub. Hal ini ungkap Aswan dikarenakan terkendala lahan pertanian di desa tersebut merupakan lahan rawa yang labil, sehingga olah lahan harus dilakukan berulang kali. Begitupun tata kelola atau saluran air di kecamatan Dadahub tersebut belum maksimal. Ketika musim hujan lahan akan banjir dan musim kemarau akan kekeringan. Iya, kalau kendala pasti ada. Dari 11 kecamatan, ada satu kecamatan yang memang ada kendala. Lebih khususnya desa Bentuk Jaya. Nah ini yang target kita seribu hektare, itu kan yang sudah tertanamkan sekitar 370 ya. Jadi 670 yang belum dilakukan pertanaman. Nah di Bentuk Jaya ini memang, sekali lagi saya katakan, kondisi lahan yang memang ekstrim. Itu hampir 15 tahun tidak dikelola, Pak. Nah kita olah lahan satu kali saja, belum bisa ditanam. Ada yang dua kali, ada juga yang bisa perlu ditanam. Nah alat, alas intan saja, menggunakan alat alas intan yang ada, tidak bisa. Harus dimodifikasi, harus pakai roda apung yang, roda apung 2, roda apung 4, sampai roda apung 6, baru bisa, Pak. Itu kedalaman kondisi lahan itu sampai satu pinggang lebih. Ini kan tidak memungkinkan. Dan perlu waktu saya kira. Ini sudah kita sampaikan juga ke Kementerian Pertanian kemarin dan perlu ekstra. Nah jadi itu kendalanya, Pak. Kita tetap melakukan pertanaman. Kendalanya di lapangan yang pertama adalah memang tata kelola-kelola airnya memang belum secara maksimal. Saluran-saluran belum berfungsi secara maksimal. Walaupun sudah dikerjakan oleh dari Kementerian PU sudah terjalan. Nah pada saat musim hujan akan banjir, pada saat musim hujan akan kekeringan. Tahun ini Kementerian PU akan, kalau tidak salah akan membangun pintu-pintu air, Pak. Di Bentuk Jaya itu. Ini kita harapkan nantinya normalisasi saluran ini bisa berfungsi. Sehingga kita bisa cepat melakukan pertanian. Namun demikian tambah asuan, informasi terakhir pihak Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini akan membangun pintu-pintu air di lokasi pertanian Desa Bentuk Jaya tersebut. Sehingga dengan begitu diharapkan normalisasi saluran air dapat kembali lancar. Maka percepatan tanaman food asset pun dapat segera selesai. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.